HP ini rekomendasi banget karena HP ini sudah memakai RAM 2GB internalnya 16 untuk kartunya ini sudah memakai dual kartu plus 1 memory jadi tidak usah bergantian ya bosku Halo bosku kembali lagi di channel BB sell official Oke bosku kita kali ini mau mereview HP Xiaomi harga murah sekali ya bosku untuk harganya sendiri HP ini nanti saya bandrol dengan harga 500 ribuan ya bosku untuk harga pastinya nanti sekalian simak aja videonya ini rekomendasi HP buat daring atau buat sekolah dengan harga murah ya bosku Oke tidak selama-lama kita langsung aja simak HP apakah itu untuk HPnya sendiri ini dari dari merek brandnya yaitu merek Xiaomi ya bosku untuk serinya sendiri kita cek dulu Xiaomi nya serinya Xiaomi 6a ya untuk Xiaomi 6a sendiri ini sebenarnya ya rilis pada bulan pada tahun 2018 jadi HP ini udah lumayan lama tapi untuk performanya buat sekolah atau buat daring rekomendasi sekali daripada merek harga murah ya sama-sama harga murah daripada kita ngambil Samsung kayak contoh sebagai contoh Samsung j2 prime kita mending lari disini dengan harga sekitaran 550 ribu kalau Samsung j2 prime mungkin harganya 400-500 ribu ini bisa jadi rekomendasi ya bosku karena HP ini sendiri sudah memakai RAM 2 giga internal 16 giga ya untuk layar sendiri HP ini memakai layar 5,45 inch HP ini rilis di bulan Agustus 2018 ya untuk layarnya tadi untuk layarnya layarnya lebarnya 5,45 inch untuk baterainya ini juga lumayan besar walaupun tergolong HP lama yaitu 3000 mAh jadi kalau kalian buat daring mungkin ya satu hari masih ngecas satu kali atau dua kali mungkin bisa lah karena tergantung makin juga ya untuk jaringan sendiri HP ini sudah memakai jaringan 4G atau LTE bosku untuk versi Androidnya ini juga sudah biar di update ini udah versi 10 mau kalian update di versi tinggi lagi juga bisa kenapa saya mau mereview HP ini karena banyak yang komen minta harga murah rekomendasi buat sekolah bank nah ini bisa jadi pilihan untuk menjadi pilihan karena HP ini saya sudah tersendiri ini mau dikasih WA aplikasi WA Facebook dan lain-lain masih kuat daripada merek yang lain ya karena dengan harga murah kalau masalah prosesor jangan berharap banyak ya bosku ini masih pakai Mediatek A22 atau Mediatek 676 seri lama sekali tapi tidak apa-apa kalau cuman jangan sekedar buat HP harian ini juga sudah jadi rekomendasi untuk kameranya sendiri ya bosku kameranya ini sudah masih memakai kamera single kamera untuk megapikselnya HP ini baru 5 megapiksel tapi untuk hasilnya juga sudah lumayan sih bisa jadi rekomendasi saya jamin jadi rekomendasi siapa yang tidak saya kenal HP harga murah dengan seri Xiaomi 6A untuk kamera seperti ini untuk kamera jepangnya juga seperti ini lumayan bagus HP ini sudah belum pakai tab C ya ini masih memakai charger biasa yang ini lubang yang ini lubang mic ini layarnya 5,4 dan ini jack audionya dan ini infameranya jika kalian mau merupakan biasanya infameranya ini juga kepakai ya karena buat remote TV bisa remote AC bisa oke jadi intinya jangan berharap banyak di HP ini kalau kalian suka game tapi kalau kalian buat daring untuk anak SD anak SD anak kecil-kecil atau anak TK karena sekarang musim pandemi ini bisa bisa jadi rekomendasi kalau ada yang minat tapi ini saya bandel dengan harga Rp550.000 jika kalian minat bisa WA saya atau DM Instagram saya karena stoknya tidak banyak saya cuma ada tiga unit nanti pilih aja yang tam ya bosku rekomendasi saya pilih aja yang tam tapi kebanyakan HP saya resmi ini semua karena kalau tidak resmi kebanyakan sinyalnya udah di blokir ini nanti rekomendasi tam tam resmi kan zaman dulu Xiaomi 6A itu ada yang terus warna oranye sama warna merah pilih aja yang warna oranye ya jika kalian mau konsultasi tentang HP bisa WA saya juga tidak bayar gratis bosku saya kasih solusi oke terima kasih bosku jangan lupa di like comment and subscribe Xiaomi 6A harga Rp550.000 rekomendasi buat daring HP murah sekali terima kasih bosku sub indo by broth3rmax terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.